Nah, jika kita ganti oli, oli hidroli kita ganti, jangan lupa stainernya diganti juga ya, nah ini part number-nya nih, ini part number-nya nih diganti, ini yang genuine-nya. Nah, ini stainer, nah, sorry ya, jadi ini yang baru nih, kita pasang, jadi filternya ini harus diganti ya teman-teman, kalau ganti hidrolik, stainernya ini harus diganti. Oke, ini kita akan pasang, tarinya gampang ya, ini tinggal puter aja. Eh, perhatikan, disini jangan terlalu, ini ya, jangan terlalu banyak. Lalu jangan lupa, nanti pakai kunci, ngencengin ya, jangan sampai kenur, kita kencengin, secukupnya aja. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tulisan subscribe yang background merah ini, oke, jika sudah subscribe, udah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Oke, filter sudah kita ganti dengan yang baru, kemudian kita pasang, perhatikan pasangnya ya, kita akan lihat dulu, sorry, di sini nih, perhatikan. Nah, dia harus pas di bulatan itu ya, harus pas di bulatan itu, lihat, oke, kita masukkan dulu, lihat ya, perhatikan, ini kan di bulatan tuh, nah, dia harus pas. Bentar, nah, kerasa dia, baru kita tekan ya, teman-teman, kita tekan, sip, sudah. Oke, sudah kita tekan, sudah bagus, oke, ini sudah terpasang dengan benar ya, selanjutnya kita pasang ini nih, namun jangan lupa, ini O-ringnya ya, kita pasang lagi, oke. Ini, perhatikan, ini ya, yang tonjolan ini harus pas di sini. Harus pas di sini nih, ya, jadi dudukan, oke, ini covernya nih, ini covernya, nanti perhatikan, tonjolan ini harus pas di dalam ini ya, yang ada springnya nih, ini harus pas di sini, oke. Oke, harus duduk, jadi tengah yang ini, eh, sorry, ini harus pas di situ ya, oke, caranya gampang, tinggal dipasin aja, nah, coba lihat ya di sini. Nah, udah pas ya, teman-teman ya, nah, eh, udah pas, nah, udah pas ya, akan ada gaya spring dikit ya. Sekarang kita pasang bautnya, ini bautnya kita pasang ya. Sampai jumpa. 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 potensiunya oke bagus save hanya gampang ya teman-teman nih 1 2 3 masuk menu di service disini baru kita pencet angka tujuh sama kosong berubah jadi tujuh kosong ya di sini perlengkapan disini kita masuk ke setting peringatan air di bahan bakar setting warning water review ya disini disini ada dua kondisi mati ada atau nyala ya jika warna kuning ini posisi dinyala berarti ini sistemnya untuk peringatan air di bahan bakar sedang aktif ya sangat aktif jika kita mau matikan batik ke atas ini bidangkan ke atas dengan cara dirobah sini nah seperti ini ya baru kita enter ini akan balik lagi untuk ceknya kita masuk lagi ya temen-temen tujuh kosong baru enter nah dia posisi ini matikan Oke seperti itu ya gampang ini adalah model PC main pump PC 208 ya jadi karena disini berisik jadi bagian kompa yang pertama itu pasti mempunyai saksen ya klaim saksen atau jalur dari saksen ini tipa ini awalnya ada dari tanki hidrolik ya temen-temen ini penting diketahui kompa pasti mempunyai saksen atau masukkan ya lain masukkan ini namakan saksen terus yang kedua pompa juga pasti ada namanya kan discas nah ini kedua ini discas ya ini untuk nanti kedua host ini oke host ini sama ini sorry yang ini sama ini itu nanti masuk ke sana ya ke kontrapalap atau ke merger dulu masuknya ke situ jadi ini disebutkan disebut dua host ini adalah discas discas disebut dengan main pressure ya atau pressure utama oke terus selain itu pompa juga punya yang namanya internal internalik nah ini sebenarnya pos ini dia kembali ke tanki ya ini digunakan untuk internalik pompa internalik sekali lagi nih pos internalik pompa teman-teman oke